Sejumlah hal dilakukan untuk terus mengembangkan dan melestarikan kesenian dan tradisi budaya. Salah satunya dilakukan SMP Negeri 4 Kutasari Purbalingga dengan menggelar pentas ketoprak dengan para pemain guru, alumni dan wali murid. Ada hal yang berbeda dilakukan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kutasari saat menggelar kegiatan pengumuman kelulusan dan pelepasan uksiswa. Sekolah tersebut menggelar pentas ketoprak. Pentas kesenian tersebut disutradarai oleh Kepala SMP Negeri 4 Kutasari Andi Prasetyo dengan para pemain guru, alumni dan wali murid. Ada pun lakon yang ditampilkan yakni kisah cerita Arya Kamandaka. Ketua Panitia Kegiatan Siti Nur Hasanah mengatakan pentas ketoprak digelar pihaknya untuk memeriahkan pengumuman kelulusan peserta didiknya. Selain itu juga sebagai salah satu cara untuk turut, melestarikan atau uri-uri kesenian dan tradisi budaya di wilayahnya. Untuk kegiatan hari ini memang pengumuman kelulusan ya, tapi dirangkai dengan pelepasan sekaligus ada persembahan seni dari SMP Negeri 4 Kutasari yang tujuannya adalah untuk mengangkat budaya Jawa, khususnya yaitu cerita-cerita lokal. Dengan idalang kebetulan adalah beliau, Bapak Andi Prasetyo, selaku Kepala SMP Negeri 4 Kutasari. Lakon apa yang dipentaskan itu? Arya Kamandaka. Dengan kegiatan pentas ketoprak di sekolah diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk turut, melestarikan kesenian dan tradisi budaya yang ada di wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.